Intro Selamat datang di MRF Football Channel yang akan membahas berita seputar Manchester United Jika kalian suka berita Manchester United dari kami Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan juga nyalakan tombol loncengnya Agar kalian bisa tahu berita Manchester United terupdate dari kami Terima kasih Glory Glory Manchester United CEO Borussia Dortmund Hamzouakim Watske Kembali menegaskan status Erling Braut Haaland Ia memastikan sang striker akan tetap bertahan di signal Iduna Park Kendati ia kencang dinumorkan bakal hengkang Striker 20 tahun itu tengah tampil impresif di lini serang Borussia Dortmund Ia mengemas 37 gol dan 11 asis bagi di Borussia musim ini Belakangan Erling Haaland dilaporkan ingin hengkang dari Borussia Dortmund Setelah asang agen Minoriayola Secara terbuka mengatakan bahwa kliennya itu ingin pergi Sejumlah tim papan atas Eropa kiri mengantri jasa Erling Haaland Ada Manchester United, Chelsea, Barcelona, dan Real Madrid yang ingin memboyongnya Kepada Bleed, Watske menegaskan bahwa timnya tidak punya rencana untuk melepaskan Erling Haaland di musim paras nanti Ia menyebut sang striker akan mengabdi bagi di Borussia untuk satu musim ke depan Saya punya ekspektasi yang jelas bahwa Erling Haaland akan bermain bersama kami di tahun depan Jadi saya rasa kalian tidak perlu menghabiskan waktu untuk memikirkan kemungkinan yang lain Watske tidak ambil pusing dengan gosip-gosip yang sangat mengembarkan Bahwa penyerang asal Norwegia itu bakal hengkang dari signal Iduna Pub Karena mereka adalah tim yang membagang omongan mereka Saya rasa semua orang sudah tahu mengenai situasi kontraknya Dan bagaimana sikap kami akan kontrak itu Jadi saya benar-benar rileks menghadapi semua ini Tidak ada yang percaya kepada kami saat kami mengatakan Jadon Sancho akan bertahan di tim ini Buktinya, ia masih bersama kami hingga hari ini Ujarnya Erling Haaland memiliki klausul rilis di Borussia Dortmund senilai 75 juta euro Namun klausul ini baru bisa diaktifkan di musim panas tahun 2022 Manchester United sudah memiliki banyak pilihan untuk pendamping Harry Maguire di jantung pertahanan Lantas mengapa sampai sekarang belum juga bergerak untuk mendapatkan salah satunya Selama ini raksasa Inggris tersebut cukup sering dikaitkan dengan banyak back ternama dunia Sebut saja dua benteng andalan Real Madrid Rafael Varane dan Sergio Ramos Hingga back Villarreal Pau Torres Namun sampai sekarang mereka tak kunjung melakukan pergerakan Namun beberapa kalangan memprediksikan kalau The Red Devils bakal turun tangan mendapatkan back baru saat bursa transfer musim panas dibuka Rafael Varane mungkin menjadi pilihan yang cukup masuk akal buat klub sebesar Manchester United Tetapi sang mantan pemain Rio Ferdinand memiliki saran lain yang bisa didengarkan oleh manajemen klub Ferdinand yang sekarang bekerja sebagai pandit menyarankan Manchester United merekrut Mark Winos Bahkan dia tak akan ragu bergerak merekrut pemain PSG tersebut andai memiliki otoritas untuk melakukannya Jika ada tim di bursa transfer yang membutuhkan back sentral Saat ini di luar dari tim papan atas dengan uang Mark Winos adalah satu-satunya tempat yang akan saya tuju Ungkapnya Pemain penting setiap pertandingan besar Anda melihat orang itu muncul Cocok dengan kesukaan Cepat, kuat, tangguh dalam pertarungan Memahami lingkungan laga papan atas Pemain hebat, sikap yang bagus, pemimpin punya semua Bermain bersama PSG sejak tahun 2013 membuat Mark Winos cukup akrab dengan laga-laga penting Ia bahkan menyumbang 23 gelar dari berbagai kompetisi Dan sempat membawa Les Parisiennes menicipi final liga champion Mark Winos juga bukan figuran di PSG Sejak didatangkan dari AS Roma dengan mahal 31,4 juta euro Pria asal Brazil tersebut selalu menjadi pilihan utama di jantung pertahanan Ia sudah mencatatkan 320 penampilan dalam berbagai ajak Tentu Manchester United akan bisa mendapatkan pemain ini dengan mudah Sebab Mark Winos masih terikat kontrak yang berlaku sampai tahun 2024 Dengan ini, PSG bisa memberikan harga sesuka hati kepada The Red Devil Manchester United menemui kendala baru untuk mengemankan jasa Marcos Lorente Atletico Madrid selaku pemilik sang gelandang dilaporkan akan memagari sang gelandang dengan kontrak baru Manchester United diketahui akan belanja beberapa pemain baru di musim panas nanti Salah satu posisi yang ingin didatangkan MU adalah gelandang baru Yang diproyeksikan menjadi pengganti Paul Pogba Ada sejumlah gelandang yang dilaporkan masuk dalam daftar transfer setan merah Salah satunya adalah Marcos Lorente Menukil dari The Mirror MU bakal kesulitan untuk mengamankan jasa sang gelandang Karena Atletico Madrid akan memagarinya dengan kontrak baru Menurut laporan tersebut, Manchester United bakal sangat serius untuk mendatangkan Lorente di musim panas nanti Ini dikarenakan sang gelandang tampil dengan luar biasa di lini tengah Rosloji Blancos musim ini Berkat kecemelangannya, Atletico Madrid sudah selangkah laki untuk menjadi juara La Liga musim ini Melihat performa ciamiknya itu, Manchester United percaya bahwa Lorente akan jadi pengganti yang apik bagi Paul Pogba Laporan itu mengklaim bahwa Atletico Madrid tidak akan mengizinkan Lorente pindah ke MU Bagi Los Roji Blancos, Lorente adalah pilar masa depan lini tengah mereka Itulah mengapa Atletico Madrid ogah melepaskannya ke klub lain Demi mencegah Lorente lepas, manajemen Atletico akan memberikan kontrak baru dengan nilai yang besar Agar ia tetap beratah di Estadio Wanda Metropolitano Menurut gosip yang beredar, Manchester United tengah menyiapkan tawaran untuk Marcos Lorente Mereka kabarnya siap membayar sekitar 75 juta euro untuk mengamankan komen 26 tahun tersebut Beberapa waktu yang lalu, Edinson Cavani sempat dirumorkan akan meninggalkan Manchester United pada bursa transfer musim panas ini Namun semuanya terhempas begitu saja saat sang penyerang menandatangani kontrak terbarunya Sejumlah pemberitaan mengatakan kalau Cavani berniat untuk melanjutkan perjalanan karirnya di Amerika Selatan bersama raksasa Argentina, Bocal Junior Ia disebut ingin berada lebih dekat dengan keluarganya yang bermukik di Uruguay Keinginan tersebut memunculkan rumor bahwa Cavani tak akan memperpanjang kontraknya di Manchester United Padahal ia masih memiliki opsi perpanjangan selama satu musim lagi Dan pihak klub ingin memanfaatkan opsi tersebut Rumor-rumor turunan pun kebermunculan setelahnya Ada yang berkata kalau Cavani ingin mengantongi bonus yang terdapat dalam klausulnya Berkata bahwa sang pemain berhak diberi pesangun sekian jika opsi perpanjangan tidak diaktifkan Simpang siur soal masa depan Cavani akhirnya terjawab beberapa hari yang lalu Pemain berusia 34 tahun tersebut sepakat untuk mengaktifkan opsi perpanjangan kontrak Yang memungkinkan dirinya bermain di Old Trafford hingga tahun 2022 Sebelum kontrak baru ditanda tangani, Cavani cukup jarang berbicara soal masa depannya di Manchester United Namun baru-baru ini ia akhirnya terbuka dan menanggapi soal rumor yang beredar soal dirinya di tengah-tengah public Kemungkinan saya akan pindah untuk bermain bersama mereka Itu nyata, tapi pikiran saya selalu jelas Ungkap Cavani Apa yang dikatakan dan dicetak itu setengah benar, setengah bohong Semacam itulah, namun kesempatannya benar-benar nyata Selanjutnya Kendati demikian, Cavani tidak menutup peluang membela Boca Juniors suatu hari nanti Selama Boca Juniors membuka pintu untuknya, ia siap meladeni penawaran mereka Namun untuk sekarang, fokusnya hanya untuk Manchester United Pakdir Dayot Upamecano musim depan telah ditentukan Back berkebangsaan Perancis itu akan bermain di Bayern München Jauh sebelum itu, ia sempat mendapatkan tawaran bermain untuk Manchester United Klub raksasa Inggris tersebut dikabarkan sedang mencari back baru Mereka membutuhkan pemain yang lebih baik ketimbang Victor Lindelof dan Eric Bailey Untuk mendampingi Harry Maguire di jantung pertahanan Dalam beberapa bulan belakangan, tim asuhan oleh Gunnar Soldier itu cukup sering dikaitkan dengan Upamecano Tapi sejauh yang diketahui, mereka tidak menunjukkan pergerakan yang nyata untuk membawanya ke Old Trafford Namun siapa yang menyangka, kalau diam-diam, Manchester United pernah melakukan pendekatan terhadap Sang Pobain Pendekatan itu dilakukan ketika dirinya masih berusia sangat belia, yaitu 17 tahun Manchester United rupanya sudah mendeteksi potensi yang dimiliki Upamecano sejak masih memperkuat skuad muda Valenciennes Dan Upamecano membenarkan kalau perwakilan klub sudah menemuinya untuk mendiskusikan kepindahannya Upamecano yang masih muda jelas sangat senang sewaktu mendapatkan kabar tersebut Namun kedua orang tuanya meminta untuk mendiskusikannya secara baik-baik sebelum membuat keputusan bulat Saya masih muda, saya ingin langsung bergabung dengan mereka Manchester United Namun kemudian orang tua saya berkata, mari pikirkan dengan baik-baik soal ini Kenang Upamecano kepada The Athletic Penawaran ditolak, Upamecano memilih melanjutkan karirnya di Austria Dengan Liv Brink sebagai klub pertamanya Pada tahun 2016, ia memutuskan bergabung dengan RB Salzburg Sebelum kemudian pindah ke Jerman dan bermain untuk RB Leipzig Kami memikirkan soal tawaran Manchester United cukup lama Dan kemudian memutuskan bahwa berjalan langkah demi langkah adalah opsi terbaik untuk saya Atau Upamecano Mantan Direktur Olahraga RB Salzburg dan RB Leipzig, Ralph Leipzig Ternyata punya andil dalam keputusan tersebut Namanya mulai terdengar seantero jagat sepak bola ketika memperkuat RB Leipzig Tidak bisa dimungkiri, Juliana Gelsman juga menjadi sosok penting yang membuat Upamecano menjadi pemain hebat seperti sekarang Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya